Intro Penyebab kebakaran lift basement gedung Nusantara 1 DPR RI diduga akibat terbakarnya tumpukan limbah kabel bekas di lubang dasar lift. Limbah kabel terkena percikan api, potongan besi saat petugas sedang memperbaiki separator lift di lantai 8. Saat terjadinya pemotongan separator lift... Pasca kebakaran lift di basement gedung Nusantara 1 DPR RI dicek pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan lift di gedung tersebut. Diduga kebakaran lift di gedung parlemen ini akibat percikan api membakar limbah kabel di lubang lift lantai dasar. Tumpukan limbah kabel yang belum dipindahkan terkena cipratan alat las saat sejumlah pekerja tengah memperbaiki separator beam lift di lantai 8. Percikan api tersebut jatuh ke dasar sebelah fit lift tersebut. Terdapat tumpukan sampah kabel yang sudah lama. Hal tersebut tidak kami prediksi dan mengakibatkan terjadinya kepulauan asap. Untuk sementara waktu, pengerjaan proyek dihentikan dahulu hingga menunggu keputusan dari pihak pengelola gedung Nusantara DPR RI. Video amatir merekam kebakaran sebuah lift di lantai dasar gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Petugas damkar memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Adanya kepulauan asap, petugas mengevakuasi para pekerja ke tempat yang lebih aman. Polisi dari Polsek Tanhabang mengecek ke tempat kejadian untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pilkada. Pemirsa tim pemenangan akhir Nasution Salman Al-Farisi meminta penyelenggara pilkada untuk netral dan bekerja transparan. Pendamping Bobi Nasution di pilkada Medan, Olya Rahman, bertemu dengan guru honorel di kota Medan. Duel Nasution di laga Medan semakin nyata. Penasehat tim pemenangan akhir Salman berharap penyelenggaraan pilkada Medan berjalan netral. Pihaknya meminta setiap lapisan pengawas dan aparat menjaga netralitas hingga 9 Desember mendatang. Nah kita berharap Bawaslu maupun KPU ini berjalan secara netral di dalam menjalankan peraturan-peraturan perundang-undangan. Jangan sampai terkesan bahwa Bawaslu itu hanya mendekankan kepada salah satu pasangan. Kita berharap sekali bahwa Bawaslu yang dibentuk itu betul-betul netral dan menjalankan tugas-tugasnya. Sebagaimana yang diatur dengan peraturan. Itu intinya. Sementara rivalnya terus bergerilya. Kali ini calon wakil wali kota nomor urut 2 Awldia Rahman bertemu dengan guru honorel di kota Medan. Ia berjanji akan memperjuangkan nasib guru honorel terkait kesejahteraan guru, intensif hingga sertifikasi guru. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Liputan I News melaporkan. Sementara itu pemirsa markas pemenangan yang besar dijadikan tempat untuk mengumpulkan para pendukung dari paslon calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin untuk berkampanye. Hal ini salah satu strategi sosialisasi di masa pandemi COVID-19. Pasangan jalan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Ananda Musafah Zakir, memanfaatkan markas mereka di jalan Adiaksa Sungai Miai Banjarmasin sebagai tempat berkumpul untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Menurut koordinator pemenangan, bangunan besar dengan halaman luas ini jadi alternatif mengumpulkan para pendukung di tengah pembatasan saat pandemi COVID-19. Kegiatan kampanye yang kita lakukan itu bisa dibusatkan di tempat ini. Misalkan bersifat pertemuan terbatas, kita mengkondisikan markas berbenah bersama ini untuk mengumpulkan komunitas-komunitas, kemudian relawan-relawan yang ingin bergabung dengan kita. Jadi bisa berdiskusi, tapi tentunya... Selain sosialisasi secara tatap muka, mereka juga memaksimalkan media daring untuk menyampaikan visi misi sebagai kepala daerah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainyus melaporkan. Bawaslu, Bangka Barat menertibkan lebih dari 500 alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. APKT ditertibkan lantaran peserta pemilu belum melapor ke pihak KPU setempat. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dirobek dan diturunkan oleh petugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat. Bawaslu menggandeng Panwaskam, Satpol PP, dan TNI Polri saat menertibkan APK di enam kecamatan sebangka barat. Tetanggung-tanggung sebanyak 578 APK berhasil diamankan petugas. APK Paslon nomor urut 1 terbanyak ditertibkan, yaitu 401 lembar. Paslon nomor urut 2 sebanyak 105 lembar, dan Paslon nomor urut 3 sebanyak 1 lembar. Selain Paslon, petugas juga menertibkan 69 lembar APK yang bergambar Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat. Silahkan dipasang oleh Paslon, 1, 2, dan 3 silahkan memasang APK, namun harus disampaikan dulu kepada, itu APK yang dicetak ya, yang dicetak oleh Paslon, silahkan menyampaikan dulu secara tertulis kepada KPU terkait dengan ukuran, kemudian jenisnya apa, kemudian jumlah yang akan dipasang. Sebelumnya, Bawasul telah mengimbau APK yang melanggar ketentuan agar dicabut. Namun hingga pelaksanaan, pihak masing-masing Paslon yang berkontestasi belum juga ditertibkan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, INews melaporkan. Debat pertama pemimpin Presiden Amerika Serikat akan berlangsung selasa malam atau Rabu pagi waktu setempat. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usaha jadah. Terima kasih telah menonton!